Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam Salawat serta salam kita haturkan kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah inspiratif tentang seorang pria yang mantap masuk Islam setelah sering menonton video cerama Ustadz Halid Basalama Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dakwah dan ilmu yang disampaikan dengan hikmah Mari kita simak bersama-sama perjalanan spiritual pria ini yang penuh dengan hidayah dan berkah Judul Kisah mengharukan pria tersebut Ustadz Halid Basalama terlebih dahulu menayangkan kepada putra Joshua Dimana Ustadz Halid Basalama sedikit bertanya kepada putra Joshua Tentang apa alasan ia tertarik menjadi seorang mu'alaf Apa kabar siapa namanya Sambut Ustadz Halid Basalama Putra Joshua jawab pria yang mengenakan baju berwarna putih Dari agama apa sebelumnya dan bisa diceritakan kepada teman-teman yang menjadi penyebab kamu mau-mau suh Islam Kata Ustadz Halid Basalama Agama itu pedoman dalam hidup Maka saya selalu mencari kebenaran samunya Putra Joshua tak menampik bahwa dirinya ia menyambut agama Islam sebagai agama yang menakutkan Disebabkan agama Islam melahirkan banyak terorisme Pandangan awal saya tentang muslim itu sangatlah buruk Seperti ISIS, teroris, dan penjahat Tetapi setelah saya menonton videonya Ustadz Banyak keindahan yang saya rasakan paparnya Selain itu Putra Joshua juga sudah menyadari Bahwasannya Yesus itu utusan Tuhan yang tidak patut ia sembah Setelah mendengarkan alasan Putra Joshua Ustadz Halid Basalama pun membimbing pria asal Makassar itu Untuk mengucapkan kedua kalimat syahadat Baiklah Sekarang sudah siap masuk Islam? Masuk Islam sederhana sekali Saudara Putra hanya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan terjemahannya Dan diyakini dengan hati Ujar Ustadz Halid Basalama Lalu Putra Joshua mengucapkan kalimat syahadat Dan ia resmi masuk agama Islam Dan diiringi suara takbir dari jamaah Ustadz Halid Basalama Demikianlah kisah perjalanan spiritual masuk Islamnya Putra Joshua Yakni Salah satu penggemar atau penonton aktif dari cerama video YouTube Dari Ustadz Halid Basalama Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah yang berharga Yang pertama Kekuatan dakwah Kisah ini menunjukkan betapa besar pengaruh dakwah Dalam menyentuh hati dan pikiran seseorang Melalui cerama-cerama Ustadz Halid Basalama Pria ini mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam Ini mengingatkan kita akan pentingnya menyebarkan ilmu Serta kebaikan Yang kedua Hidayah datangnya hanya dari Allah SWT Hidayah adalah anugerah dari Allah SWT Yang bisa datang melalui berbagai cara Dalam hal ini Video ceramah menjadi perantara hidayah bagi pria tersebut Kita harus selalu berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kita Dan orang-orang yang kita cintai Yang ketiga Pentingnya mencari ilmu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk terus belajar dan mencari ilmu Dengan sering menonton cerama Pria ini belajar lebih banyak tentang Islam Dan akhirnya mantap untuk memeluk agama yang hakiki ini Yang keempat Kekuatan nik'at dan keikhlasan Pria ini menunjukkan bahwa niat yang kuat dan keikhlasan dalam mencari kebenaran Akan selalu menemukan jalan Kita harus selalu menjaga niat Agar Kita dapat meraih suatu kebenaran dalam mencari ilmu Dan niat itu harus dengan ikhlas dan tulus Allahuaklami sawaf Demikianlah kisah inspiratif tentang seorang pria yang mantap masuk Islam Setelah sering menonton video ceramah Ustadz Halid Basalama Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar Berdakwah Dan selalu menjaga iman kita Jangan lupa untuk selalu mendukung Dan menguatkan sesama dalam kebaikan Terima kasih telah menyaksikan video ini Bagi kalian yang telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya Semoga Allah SWT selalu memberikan kita hidayah Dan keberkahan Amin Ya Rabbal Alamin Aykirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton